Pasien rawat inap yang berada di rumah sakit umum daerah Serolangun terancam tidak dapat pemilih pada pemilu 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan KPU Serolangun tidak menyediakan TPS khusus untuk para pasien rumah sakit. Ditambah menurut aturan terbaru, surat suara tidak lagi diperbolehkan dibawa ke tempat warga yang sedang sakit karena semua sistem pemilihan dilakukan di TPS yang sudah disediakan. Menurut Ketua KPU Serolangun Fahri, pasien dapat memilih dengan cara pindah milih ke TPS yang berada di desa yang dekat dengan rumah sakit. Dan batas terakhir pendaftaran pindah pilih paling lambat tanggal 10 April 2019. Pasien rumah sakit kita himpau bagi yang keluarga atau pasien sendiri agar mengurus moden A5. Pengurusan moden A5 itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2019 bahwa pengurusan BPTB itu paling lambat hamil 7.